Han Bada Dalam bahasa Korea, Bada berarti laut. Jika dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menyebut orang yang punya kesabaran tinggi dan mudah memaafkan orang lain sebagai seorang yang memiliki hati seluas samudera. Samudera sendiri adalah lautan yang terbentuk dari masa air asin yang membentang luas. Jika kita mempunyai anak dan mengharapkan dia menjadi orang baik, mungkin kita akan memberinya nama, bagus. Atau kita akan memberi nama anak perempuan kita dengan nama Mawar. Dengan harapan, telak dia akan tumbuh menjadi gadis yang cantik secantik bunga Mawar. Ternyata, penulis drama Red Ballon juga mempunyai tujuan khusus dengan memberi nama Han Bada pada salah seorang karakter dramanya yang diperankan oleh Hong Su Hien ini. Dalam drama tersebut, Han Bada diceritakan sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai seorang dokter dan mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil. Kesibukannya mengurus bisnis, membuat Han Bada sering melewatkan quality time bersama keluarganya. Sehingga, dia sering meminta bantuan sahabatnya untuk membantunya melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dia selesaikan sendiri. Baik itu tugas kantor, ataupun urusannya di sekolah sang anak dan di rumah. Hal itu rupanya membuka pada jalan perselingkuhan antara suaminya dengan sahabatnya yang sudah dia kenal selama 20 tahun. Tak hanya diselingkui, ternyata ulasan sahabat juga membuat bisnisnya hancur dan dia dituduh sebagai penipu. Rasa marah dan dendam membuat dia mengambil keputusan untuk menghancurkan kehidupan sahabatnya dengan melaporkan dia atas tuduhan perzinaan. Sehingga, karir sang sahabat yang kini berprofesi sebagai guru terancam hancur berantakan. Di tengah aksinya yang hampir berhasil menjalankan misi balas dendamnya, dia menyadari satu hal, bahwa sahabatnya itu sebenarnya ingin menyudahi perselingkuhannya dengan sang suami sebelum dia mengetahuinya. Namun terlambat, karena Han Bada terlanjur mengetahuinya terlebih dahulu. Selain itu, dia juga menyadari bahwa banyak hal telah dilakukan oleh sahabatnya itu untuk dirinya selama lebih dari 20 tahun hubungan mereka. Dan yang paling penting, sang sahabat menjaga rahasia terbesar dalam hidupnya yang dia sembunyikan dari suaminya selama ini. Karena itulah, dia memaafkan kesalahan sahabatnya yang hanya dilakukan sekali itu. Hal ini membuktikan kalau Han Bada memiliki hati seluas lotan sehingga dia bisa dan juga bersedia memaafkan kesalahan sahabatnya serta mencabut tuntutan perzinaan yang dituduhkan terhadapnya. Dan nyatanya, setelah dia memaafkan kesalahan sang sahabat, dia bisa kembali sukses dalam karirnya sebagai fashion designer. Hal ini membuktikan bahwa memaafkan seseorang tak membuatmu kehilangan atau terkalahkan. Kini, Han Bada membuktikan kalau dia memiliki hati seluas lotan. Itu tadi penjelasan kenapa penulis memilih nama Han Bada menjadi salah satu karakter dalam drama Red Ballon. Jika kalian ditakdirkan menjadi seorang penulis, nama apa yang akan kalian pilih? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton konten di channel ini. Jangan lupa bilang, amit-amit jabang bayi, jika kalian tak mau bertemu dengan seseorang seperti Ko Yan Kang. Terima kasih sudah menonton!